Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, masyarakat desa Tarikolot Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan tetap mempertahankan tradisi turun-temurun sebagai pembuat kerajinan tradisional seperti sapu dan kemoceng. Membuat sapu dan kemoceng sudah merupakan mata pencaharian utama 70% masyarakat desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon ini. Seperti yang dilakukan seorang kakek bernama Duli, sudah 30 tahun lebih Duli membuat sapu tutus atau sapu berbahan dasar potongan bambu ini. Duli mengaku sudah menjalani usaha tersebut secara turun-temurun. Dalam sehari, Duli yang membuat sapu tutus bersama keluarganya ini mampu menghasilkan 50 buah sapu. Sapu buatan Duli sendiri saat ini sudah dipasarkan hingga Jawa Timur. Meski penjualan sapunya hingga luar kuningan, namun keuntungan yang didapat Duli berbulannya tidak menentu. Menurutnya dalam sebulan, keuntungan yang didapat berkisar antara 1 juta hingga 2 juta rupiah. Ini sapu-sapu tutus lah. Sapu tutus? Iya, sapu cakar tutus. Sehari berapa banyak, Pak? Sehari paling dapat ya 50 buah, Pak. 50 buah palingan. 50 buah saja, Pak? Sudah kapan, Pak? Udah lama. Dari tahun berapa, Pak? Waktu saya masih muda juga udah bikin sapu ginian, Pak. Udah 30 tahun ada? Nggak ada, 30 tahunan, Pak. Kenapa, Pak, ini bertahan bikin sapu, Pak? Ya, karena di sini, Pak, sehariannya seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi, dari dulu sampai sekarang sampai tua begini masih pegang kayak begini, ya. Hal yang sama juga dilakukan Hamim. Di rumahnya, Hamim yang memiliki dua orang karyawan membuat kemoceng dengan bahan dasar sentar halus. Usaha yang dijalani Hamim sejak 2 tahun lalu ini berawal saat dirinya melihat proses pembuatan kemoceng di Jawa Tengah. Selain membuat kemoceng, Hamim juga membuat singkat pembersih botol. Dalam sehari, Hamim dan dua orang karyawannya mampu membuat 300 hingga 400 kemoceng dan alat pembersih botol. Terima kasih. Lagi buat apa, Pak? Moceng. Ya. Bisa, kamu moceng lagi banget? Iya. Lagi belah, senar. Sudah lama, Pak? Baru dua tahun. Sebelumnya? Sebelumnya, jualan biasa, sebelumnya. Lari jadi pengajian ini gimana? Ya, saya lihat di pasaran gitu. Saya coba-coba bikin. Ikut-ikut warga yang lain juga gitu ya? Ya, tadinya mah dilihat dari Jawa. Jawa kan berada bikin. Jadi, kalau lihat dari Jawa tuh pasanya bahan semacam bulu kuda itu loh. Hmm. Kalau di sini kan ada nyepalan lagi. Sehari bisa bikin berapa? Sehari kalau karyawannya, karyawan kan desa yang bikin dua. Sehari 300. Oh lah karyawan berapa? Dua. Oh dua. 300 kemoceng. Kalau yang untuk botolnya? Untuk botolnya mau sampai 400. Berarti 700 sampai ini? Dari satu orang tuh kalau karyawan itu 200. Kalau kemoceng atau orang 50. Sementara itu, kubu desa Tarikolot dan Mayanto menjelaskan, masyarakat di desanya mulai menjadi pengrajin sapu dan alat kebersihan lainnya sejak tahun 1965. Saat ini, 70% masyarakat di desa dengan jumlah penduduk 1.500 jiwa ini menjadi pengrajin sapu dan berbagai alat kebersihan lainnya. Pengrajin di desa ini yaitu alat-alat kebersihan diantaranya ya sapu, singkat, keset dan lain sebagainya ya masih banyak lah. Total ada berapa pengrajin pak? Total itu kalau menurut persentase ya kemungkinan 70% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Jumlah kakak ya itu 460. Kemudian kurang lebih 250an lah. Bisa dijelaskan secara dosa itu gimana Pak di desa ini sehingga terkenal dengan desa sapu. Di desa ini dulu kita menyadur dari orang-orang perantau yang ke Jakarta di tahun 1965. Pada akhirnya punya kreativitas membuat sapu dan kita menyadur dari sana. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya itu untuk tahun-tahun sekarang ini ya buming lah. Ternyata di tarikolot ini dengan adanya produk sekuritas ini ya masyarakat ekonomi ya cukup lah gitu. Terima kasih telah menonton!